Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang beriman Bagaimana kabarmu? Semoga dalam kondisi baik Sehat walafiat Dan senantiasa dalam keberkahan Sahabatku yang baik Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Yaitu mata pelajaran prakarya kelas 8 Semester 2 bab 5 part 2 Atau bagian yang kedua Yaitu tentang Tahapan pengolahan bangket bekatul Dan jus pepaya nanas bekatul Serta tempe gembus Baik Sebelum kita memulai pembelajaran kita Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan D yaitu tahapan pengolahan dan contohnya Kita melanjutkan dari pembahasan kita tentang Pengolahan bahan pangan hasil samping serelia Kacang-kacangan dan umbi Dari hasil samping tersebut kita bisa mengolah misalnya biskuit bekatul yaitu dari bekatul Tempe gembus dari ampas ke delai Kripik dari kulit singkong Kemudian sambel gelandir asam dari daun umbi jalar Untuk tahapan pembuatannya yaitu ada 4 macam Yang pertama perencanaan Yang kedua pelaksanaan atau pembuatan Yang ketiga penyajian atau pengemasan Dan yang keempat adalah evaluasi Satu yaitu bangket bekatul dan jus pepaya nanas bekatul Dia berasal dari tepung bekatul yang diolah menjadi makanan dan minuman Nanti produknya itu berupa serial Susu sehat bekatul Biskuit atau kue bolu atau cake Selanjutnya yaitu pembuatan bangket bekatul Yang pertama adalah bahannya yaitu Kelapa parut, tepung bekatul, telur, gula pasir, vanili, dan sedikit garam Lalu proses pembuatannya Pertama campur kelapa parut dengan tepung bekatul Lalu kemudian disangrai hingga matang Setelah itu kocok telur, gula, vanili, dan sedikit garam Hingga mengembang Kemudian campur bersama adonan bekatul yang telah disangrai Tuang adonan ke dalam cetakan Lalu panggang hingga matang Kemudian setelah matang disajikan Sedangkan untuk membuat minuman jus pepaya nanas bekatul Caranya hampir sama dengan membuat jus biasa ya Namun perlu ditambahkan 1 sendok bekatul Jadi ada rasa bekatulnya Berikutnya yang kedua yaitu tempe gembus Dia terbuat dari hasil samping kacang-kacangan berupa ampas kedelai Dari ampas itulah kita akan membuat tempe gembus Berikut ini adalah tahapan pembuatan tepeng gembus A. Perencanaan kita identifikasi terlebih dahulu Ini ada kasus butina dia selalu membuat susu kedelai Namun ada ampas berupa ampas kedelai itu Yang sayang apabila dibuang Karena masih mengandung nilai gizi yang tinggi untuk kesehatan tubuh kita Berikutnya adalah ide dan gagasan Yaitu kita membuat tempe gembus Sebagai teman sarapan kita Untuk pelaksanaan dan pembuatannya Yaitu persiapan Bahannya adalah Ampas kedelai 500 gram Ragi tempe 1 sendok teh Untuk alat-alatnya adalah Yaitu plastik selit Tusuk gigi Panci Panci kukusan itu Nampan Wajan Sutil penggorengan Rakawat Dan serbet Berikutnya adalah proses pembuatannya Langkah pertama Isi bagian bawah panci kukusan dengan air Lalu letakkan sarang kukusan diatasnya Kemudian masukkan ampas kedelai pada panci kukusan Dan kukuslah selama 30 menit Kedua Angkat ampas kedelai kukus Dengan dihampar pada nampan secara merata Dan dinginkan dengan cara dianginkan Kemudian langkah ketiga adalah Setelah dingin Sangrailah ampas kedelai tadi Hingga kering ya Sehingga tidak terasa lembab Jika dipegang dengan jari kita Kemudian langkah keempat adalah Ampas Nya tadi kita angkat setelah disangrai Dan dinginkan dengan dihampar pada nampan secara merata Kelima Setelah ampas kedelai sangrai dingin Beri 1 sendok teh ragi Dan campurkan secara merata dengan menggunakan sendok atau sutil pengorengan Usahakan tangan kita jangan sampai menyentuh ampas kedelai yang telah dicampur ragi tadi Kemudian yang keenam adalah Masukkan ampas kedelai Yang berisi ragi tadi pada plastik silit Dan rapatkan Lubangi kedua permukaan plastik dengan menggunakan tusuk gigi Agar ada rongga ya Letakkan plastik silit yang berisi ampas kedelai tadi Di atas rakawat yang telah dicampur dengan serbuk Diamkan selama 2 sampai dengan 3 hari Kemudian ketujuh setelah didiamkan selama 3 hari Maka tempe gembus jadi dan siap untuk kita olah atau dimasak Berikutnya adalah penyajian Dalam penyajian tempe gembus ini perlu dimasak terlebih dahulu Dengan cara kita goreng secara langsung Ataupun dibuat tempe gembus goreng tepung Yang diberi bawang putih cincang halus Garam dan irisan daun bawang Sedangkan pengemasannya Kita bisa menggunakan Steroform yang dilapisi kertas Nasi coklat ya Atau wadah kotak plastik Lalu kita evaluasi Pada akhir pembuatannya Kita mengevaluasi dengan cara mencoba atau merasakan masakan Ya oleh diri sendiri, guru atau teman-temanmu Jika ada yang kurang rasanya Maka dievaluasi kemudian dikasih masukan Atau dicatat untuk perbaikan berikutnya Untuk keselamatan kerja Kita harus memperhatikan Gunakan celemek Ikat rambutmu Jika perempuan Atau menggunakan jibab Boleh Agar tidak ada rambut yang Terjatuh pada makannya ketika bekerja Dan cuci tangan sebelum bekerja Hati-hatilah dalam bekerja Baik dalam menggunakan peralatan tajam Listrik, kompor gas Atau minyak tanah Maupun pecah belak Kebersihan tempat kerja Dan peralatan yang digunakan Pada pembuatan Hendaknya diperhatikan Baik ketika akan mulai memasak Maupun setelah selesai memasak Bekerja samalah yang baik antar teman Kemudian Matikan kompor atau tungku dengan baik Ketika selesai memasak Oke sahabat-sahabatku sekalian Demikianlah pembelajaran kita Pada kali ini Tentang Tahapan pengolahan bangkit Bekatul Dan jus pepaya nanas Bekatul Serta tempe gembus Semoga bermanfaat buat kita semua Terima kasih yang sudah mendukung channel ini Dengan subscribe, like, share, komen ya Maaf apabila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!